Halo assalamualaikum sahabat tv and craft kita akan bikin strap masker yang modelnya itu simple aja ya langsung aja bahan-bahannya ada karet elastis lollipop ini aku pake 60 cm terus ada kodokan 4 buah lalu klep lipatnya 2 buah mood scene ukuran 8 mm 14 buah yang ukuran 4 mm 24 buah kemudian paku ulirnya 8 buah aja lalu ada kait udang 2 buah ringnya 4 buah nah untuk stopper mericanya aku pake 4 buah terus ada stopper klakson 1 buah nah untuk merangkainya pake string kabel seperti ini ukuran 0,3 ya atau 0,4 aku mau potong 30 cm 2 utas nah untuk alatnya pake tangset kesukaan kita merek nesnas yang paling laris dan juga paling nyaman digunakan oke untuk semua bahan jangan lupa beli di instagram facebook dan shopee vivi handcraft aja ya untuk mengawali rangkaian langsung aja stoppernya dimasukkan ke dalam lubang maaf string kabelnya ya dimasukkan ke lubangnya stopper jadi satu kayak gini terus letakkan di tengah habis itu kita pipihkan pake tang penjepit ditekan aja disusul kodokannya arahkan ke belakang juga terus kita tekan kayak gini baru mulai rangkaiannya masukkan mutiara satu buah terus kita arahkan ke tengah habis itu kanan kirinya masukkan yang kecil ya ukuran 4 mm ini berlawanan dari ujung yang kanan dan yang kiri masuk terus kita arahkan ke tengah hasilnya akan seperti ini teman-teman bisa dipahamin ya tuh jadinya nanti kayak gini kalau udah gitu ambil paku ulirnya sambil dimasukkan mutiara yang ukuran 4 mm sama yang ukuran 8 mm terus yang kecil lagi yang ukurannya 4 mm masukkan ke sini nah nantinya akan kayak gini nih teman-teman ya kalian bisa lihat oke nah untuk yang kanan juga kayak gitu jadi yang kanan kiri tuh sama-sama ya teman-teman tinggal dipasangin mutsin ukuran 4 8 kayak gini jadinya baru terus kita masukkan yang ukuran 8 secara berlawanan ini masuk juga ujung yang lain terus kita arahkan ke tengah jadinya kayak gini tuh tuh kan ya udah kelihatan cantiknya jadi ini aku bikin lagi persis dengan langkah yang tadi ya 2 susun kayak gini jadinya nah kalian bisa lihat ya tuh habis itu terus yang gede sekaligus dalam satu lubang dikasih 2 string kabel ini tuh bahannya bukan dari kawat ya bukan dari kawat yang biasanya ini aku aku ulang ya teman-teman jadi setelah kayak gini terus kita masukkan satu mutsin ukuran 4 mm kawatnya masuk berlawanan terus ditarik ke tengah jadinya kayak gini tadi salah langkahnya oke kalau udah kayak gini terus masukkan dulu mutsinnya satu buah di kanan dan satu buah di kiri yang ukurannya kecil baru kemudian masukin yang besar sekaligus dalam satu lubang 2 utas jadinya kayak gini ya oke yang bawah dengan yang atas udah sama-sama imbang dan udah kelihatan cantiknya nah kalau udah kayak gini terus dimasukin kodokan arahkan ke tengah sambil masukin stopper merica kecil ya ini sekitar ukuran 2 mm nah habis itu kita tekuk sambil ditekuk kalau mau rapi itu biasanya aku udah tahan string kabelnya menggunakan tang pembulat sambil ditahan menggunakan tang pembulat supaya lebih rapi dan juga gak mudah lepas nih jadi gak meleset-meset kan nah sambil diarahkan kayak gini terus aku jepit di bagian tengahnya menggunakan tang penjepit jadi stoppernya dijepit kayak yang langkah pertama tadi nah kalau udah kayak gitu terus nanti kita potong sisa string kabelnya yang lebih ini kalau udah jadi kayak gini lakukan hal yang sama dan bikin persis seperti ini untuk dibuat di sisi kanan kirinya strap masker ya karena kita mau bikin strap jadi butuh kayak gininya dua kali dengan teknik yang udah diajarkan tadi ya teman-teman kalau udah siap dua manik-maniknya terpasang semua terus kita masukkan talinya disini arahkan ke tengah lanjut ya habis itu kita pasangin ujung karetnya karet elastis menggunakan klep lipat yang tengah ditekan ke dalam habis itu kanan kirinya dijepit menggunakan tang penjepit nah kalau udah kayak gini terus tinggal kita pasang manik-manik yang tadi yang sudah disiapkan ringnya dibuka dulu cantolin nah terus disatuin ya habis itu terus ditutup rapat lagi ringnya supaya nantinya benar-benar kencang untuk bahan lengkap kalian bisa pesen warna lain selain warna putih krem ini ya nah kalau misalkan mau warna lain tinggal chat aja di admin kami di instagram facebook dan shopee vivi handcraft terus kita akan pasang kaitnya kait udang ya terus ditutup lagi ringnya ya udah jadi ya cantik banget kesannya lebih anggun dan juga bisa untuk acara resmi oke terima kasih udah nonton video tutorial dari kami sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati